Untuk mengulas soal pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Ganjar Pranowo, juga Puan Maharani di Istana Presiden kemarin. Kita bahas bersama dengan politisi senior PDI Perjuangan, Pak Panda Nababan dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno yang nanti akan bergabung bersama kami di Kompas Petang. Tapi sebelumnya saya langsung akan ke Pak Panda. Pak Panda, kalau Anda melihatnya, Anda membacanya, kira-kira pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ganjar yang terlihat akrab sambil makan malam bersama itu, Anda membacanya seperti apa? Saya melihat ini, terus terang saja, demonstration effect dan kemudian dampaknya akan langsung jelas terukur, elektibilitasnya dari Ganjar naik. Itu juga yang, jadi begitu besar pengaruh daripada Jokowi, itu sudah menjadi satu kenyataan. Sama dengan kebaikan dia, kemudian perhatian dia terhadap Prabowo, begitu Prabowo dibawa 2-3 hari, langsung naik dia punya elektibilitas. Jadi kalau saya lihat pertemuan ini, ya Edinar dan kemudian bersama dengan Ganjar, ya itu semua yang mencintai Ganjar akan berterima kasih, akan senang, gitu loh. Apalagi yang menemani Presiden, satu partai lagi, kemudian sangat punya hubungan khusus, gitu loh. Jadi, secara khusus, setidaknya apa sih yang ingin ditujukan ataupun diperlihatkan Presiden Jokowi terkait pertemuan ini, apakah memang ingin diperlihatkan kepada publik bahwa endorse Presiden jatuh kepada Ganjar? Oh iya dong, dengan sendirinya bahwa demonstration effect yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Ganjar itu tujuannya menaikkan elektabilitasnya Ganjar, demonstratif itu supaya Ganjar mempunyai elektabilitas dan kemudian dia maksud makin lebih populer. Itu simple aja ngebacanya itu. Jadi sangat sederhana dibacanya sebenarnya ya? Iya, sangat sederhana. Dan kemudian ini satu pengakuan, coba nanti kalau 2-3 hari nanti dengan Prabowo naik, Prabowo punya elektabilitas, gitu loh. Tapi kalau 2-3 hari kemudian ketemu dengan Pak Prabowo, akan kembali 2 arah dong? Ataupun 2 cabang terkait dengan endorsement Presiden? Bukan, saya kasih tahu contoh yang lalu. Contoh yang lalu. Cuma kan sekarang kan banyak di jalan-jalan bypass di Jakarta ini kan gambar Prabowo dengan Jokowi. Iya kan? Nah, tidak usah sampai ke situ Ganjar. Tidak perlu Ganjar melakukan itu. Iya kan? Oke. Paling tidak kan ada satu keuntungan yang dinikmati oleh Prabowo memajang poster dia, baliho dia, di samping Jokowi, gitu loh. Baik, baik. Saya akan ke Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa nih? Apa pesan yang ingin disampaikan Jokowi kepada Parpol? Apakah soal keseriusan Jokowi untuk mendukung Ganjar sehingga tadi malam tampak begitu akrab untuk melakukan dinner bersama? Iya, saya kira tidak ada bantahan apapun bahwa Jokowi itu harus dibaca wajah politiknya adalah sebagai kader dari PDIP. Jokowi bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, dan bisa jadi presiden. Itu ideologi politiknya, partai pengusungnya adalah PDIP, bukan yang lain. Ini yang menurut saya tidak ada perdapatan apapun mestinya dalam konteks itu. Jadi kalau ada pertemuan Ganjar yang sering bertemu dengan Jokowi, kemudian mesra dengan keluarga besarnya Jokowi, ini adalah sebagai penegas bahwa darah politik Jokowi itu adalah darah politik PDIP yang pastinya akan samikna, watokna, tegak lurus kepada semua keputusan politik yang sudah dibuat oleh PDIP, di mana Ganjar sebagai kandidat Capres. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto, misalnya, ini seringkali dianggap sebagai salah satu dukungan politik yang juga diberikan Jokowi kepada Prabowo. Cuman kena pertanyaan dukungan politik seperti apa, saya justru melihat ini sebagai sebuah hubungan politik biasa saja antara presiden dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam konteks ini, yang tidak bisa dikapitalisasi, yang tidak bisa diamplifikasi sebagai sebuah dukungan politik. Tentu Jokowi tidak akan secara komfrontatif akan mengatakan tidak mendukung Prabowo di 2024. Karena apapun, Jokowi-nya pasti ingin menjaga hubungan baik dengan Prabowo yang saat ini memang selalu menunjukkan totalitasnya sebagai Menteri. Inilah ya, saya kira memang dua hal yang harus terpisah. Satu sisi, kalau kita melihat Prabowo dengan Jokowi itu harus diletakkan dalam konteks di mana relasi antara presiden dengan Menterinya, tapi kalau dengan Ganjar Pranowo dalam konteks ini adalah antar kader partai yang paling memungkinkan bahwa tidak ada bantahan amapun, Jokowi pastinya akan mendukung Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Nah, persisnya hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Ini kan bacaan kita dari jauh soal kemana kira-kira arahan politik. Jokowi ke depan itu. Baik, saya akan ke Pak Panda. Pak Panda, sebagai politisi PDI Perjuangan Senior, ini Anda kalau melihat selama ini secara runutannya untuk Presiden Jokowi dukungan terhadap Ganjar seperti apa? Saya pikir dukungan pada Ganjar itu tidak diragukan. Dan kemudian 100% dalam totalitasnya. Memang dari awal saya ikuti dua tahun yang lalu dalam satu berapa kali diskusi dengan Presiden Jokowi, dengan saya di Stana Merdeka, dan di tempat yang lain kita diskusi. Di situ betul-betul Jokowi sudah terobsesi yang menjadi calon yang dia mengusung dan andalkan, itu Ganjar. Dan dia berhasil meyakinkan mega, dan berhasil juga mempengaruhi di internal partai. Walaupun di internal partai ada satu dua tantangan atau apalangan, tapi jadinya Ganjar ini, betul-betul ada satu kegembiraan tersendiri dari Jokowi. Itu yang saya tangkap. Oke, Pak Panda, kalau Anda bisa menyebutkan Jokowi terobsesi untuk mendukung Ganjar Pranowo, atas poin-poin besar apa? Poin-poin utamaan apa yang bisa mendasari obsesi yang Anda sebutkan tadi? Dia misalnya ya, waktu selamat gubernur, dia kan cukup intens, apalagi dari Solo, Semarang kan dekat sekali. Ya kan? Dan saya juga menyaksikan berapa kali mereka bertemu informal, gitu loh. Dan kemudian juga pengalaman Jokowi sebagai gubernur, sangat mudah berkomunikasi dengan Ganjar yang gubernur, gitu loh. Kemistrinya. Jadi saya melihat terus terang keseriusan dan kekhususan perhatian daripada Jokowi 2-3 tahun yang lalu terhadap Ganjar, saya nggak kaget lihat ini sekarang, gitu loh. Karena saya bukan dengar orang. Jadi sudah menduga dan sudah diperkirakan? Seperti itu ya, Pak Panda, ya? Iya, betul. Maka itu saya bilang dia juga terobsesi, gitu. Maka dengan sabar, dengan tekun, dan kemudian dia berhasil meyakinkan Ibu Mega, berhasilkan meyakinkan di internal partai. Oke. Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa? Betul Pak Jokowi ini terobsesi untuk mendukung Ganjar? Komunikasi bahasa, komunikasi politika apakah bisa dibilang seperti itu? Ya, kalau elit-elit PDIP yang bicara tentu tidak ada bantahan apapun. Pastinya itu info A1, ya. Makanya itu sebenarnya ingin menegaskan dari beberapa pernyataan-pernyataan publik di berbagai kesempatan. Termasuk saya juga meyakini bahwa Ganjar itu tidak mungkin kemana-mana, Pak. Akan tegak lurus kepada kader PIP yang lainnya, akan maju di 2024. Ganjar Pranowo. Saya tidak bisa membayangkan kalau Jokowi itu mendukung Prabowo. Dan itu artinya berhadap-hadapan dengan Ganjar, berhadap-hadapan dengan PDIP, dan berhadap-hadapan dengan Megawati Sukanuputri. Saya tidak kebayang bagaimana penjelasan Megawati, bagaimana penjelasan Jokowi misalnya, kalau tidak mendukung Ganjar kepada publik, ini tentu adalah presiden sebenarnya yang selalu akan menjadi sorotan. Oleh karena itu, pastinya untuk 2024, pasti diberikan kepada Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Lalu bagaimana sikapnya kepada Prabowo Sobento? Sikapnya pasti tidak akan ditunjukkan secara komfrontatif, Pak. Ini yang sepertinya sedang dijaga betul bagaimana membangun komunikasi dan perasaan politik antara Jokowi dan Prabowo yang juga ingin maju di 2024. Oleh karena itu, bagi saya, kedekatan-kedekatan antara Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Ganjar, harus dilihat dalam konteks yang dua hal berbeda. Kalau Jokowi dengan Prabowo, tentu ini kan tidak terlepas dari hubungan antara presiden dan menterinya. Sementara Jokowi dengan Ganjar harus diletakkan dalam konteks ini antara kader PDIP, yang pastinya memang sangat kelihatan keintiman keduanya, tidak bisa dibantah dengan yang lainnya. Meski pada saat yang bersamaan, kita tidak bisa menutup mata. Seringkali kedekatan dan kemesraan Prabowo dengan Jokowi ini, seringkali dikapitalisasi sebagai bentuk dukungan politik Jokowi kepada Prabowo Sobianto. Kan itu yang kemudian membuat seakan-akan hubungan antara Jokowi dengan Mega, hubungan Jokowi dengan PDIP, sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat dalam krakornasi yang dilakukan oleh PDIP kemarin, Jokowi di situ sambutan, tegas di situ sepertinya penyataan Jokowi, bahwa pemimpin-pemimpin yang berani melakukan tindakan-tindakan besar, dan langsung di situ disebutkan ada nama Ganjar, bukan yang lainnya ya. Bukan yang lain. Pak Panda, kalau kita flashback ke beberapa waktu lalu, ini kan juga sempat diisukan, sempat ada keregangan antara Jokowi dan juga Pak Ganjar gitu. Sampai akhirnya Pak Jokowi beberapa kali melakukan pertemuan. Kalau Anda melihatnya, seperti apa sih yang membedakan kedekatan Jokowi dengan Prabowo, dan juga kedekatan Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar? Terus terang saja, kita lihat gerakan-gerakan Jokowi ini masterpiece. Masterpiece? Banyak orang tersesat dibikinnya. Ada lagi yang paling konyol, ada tokoh yang sering muncul di televisi, diceritakannya bahwa Jokowi tersinggung, Ganjar disambar, diambil oleh Megawati. Itu pengurus ranting PDI Perjuangan di Kecamatan ketawa-ketawa dengan pengamat ini. Begitu bayangkan, tersesatnya dibikin Jokowi. Bahwa Ganjar dirampas, sehingga Jokowi sakit hati. Maka itu dia pergi ke Prabowo. Itu ada pendapat yang naif begitu. Jadi apapun ceritanya pengalaman dalam perpolitikan Indonesia, terus terang saja, sepak terjang daripada Jokowi ini betul-betul banyak, bukan saja banyak pengaruh, banyak hal yang baru. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya, beda tidak antara kedekatan Jokowi dengan Pak Prabowo dan juga kedekatan Jokowi dengan Pak Ganjar? Ya jauh lah. Seperti apa? Ya nggak bisa dibandingkan. Ya beda lah. posisinya aja udah memang anti-rival di 2024. Gitu lho. Dan kalaupun itu, ya itulah gaya politik Jawanya Jokowi. Ya kan, kita nggak bisa baca secara hitam putih. Dan kemudian orang kalau salah-salah lihat bisa tersesat. Gitu lho. Kadang-kadang yang tersesat itu kita kasihan. Gitu lho. Yang tersesat itu. Dan mungkin saya 100% yakin, hakul yakin. Jokowi itu... Jadi ada... Jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa gaya politik Jokowi ini bisa menimbulkan berbagai makna? Oh iya, dan bukan saja. Bisa orang bikin tersesat. Bisa bikin orang tersesat. Mas Adi, betul seperti itu? Gaya politik Jokowi bisa bikin orang tersesat? Ya, harus hati-hati membaca kemeseran yang ditunjukkan oleh Jokowi. Jangan terlampau berharap berlebihan. Apapun judulnya Jokowi itu bajunya merah. Bukan yang lain. Jadi kalau pun Jokowi mesra, Jokowi kemudian dekat. Itu jangan ditafsirkan sebagai sebuah dukungan politik. Itu harus diletakkan dalam konteks Jokowi sebagai presiden. Yang punya relasi baik dengan semua menterinya. Itu saja sih sebenarnya. Karena sekalipun politik itu memang serba mungkin, serba cahit. Rasa-rasanya bagi saya agak sulit. Membayangkan Jokowi itu misalnya mendukung Prabowo Subianto. Bagaimana penjelasan itu kepada PDIT? Bagaimana penjelasan itu kepada publik? Dan bagaimana juga Jokowi mendukung orang yang selama ini menjadi rival politiknya 2014 dan 2015? Di logika itu saja sebenarnya saya agak kurang nyambung, Mbak. Meski kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan Jokowi yang sesungguhnya. Nah, misalnya ketika Jokowi itu terus-menerus dianggap sebagai kader partai oleh PDP, bukan tidak mungkin kedekatan-kedekatan ditunjukkan kepada yang lainnya itu sebagai salah satu bentuk protes dan ketidaknyamanan. Tapi apakah itu akan kemudian serta-merta ditafsirkan sebagai sebuah dukungan politik? Tentu saja itu terlampau buru-buru berkesimpulan. Kalau saya melihat statement-statement Jokowi ketika misalnya lagi kurang baik hubungannya dengan Mbak Mega, lagi kurang baik hubungannya dengan PDP, ya pasti Jokowi akan mengatakan, Mbak Mega itu saya anggap sebagai ibu. Jadi agak wajar kalau kemudian sebagai anak ada sesuatu yang agak kurang oke, kemudian akan baik-baik saja di kemudian hari. Tapi beberapa waktu yang lalu hubungan Jokowi dengan Mbak Mega kurang-kurang baik saja. Terutama ketika Jokowi misalnya terlampau memberikan endorsement kepada Ganjar Paranowo di depan para relawannya. Jadi kalau pun tahu ada hubungan yang rada kurang oke antara Jokowi dengan PDP, saya turut meyakini bahwa Jokowi itu akan kembali kepada rumah besarnya. Rumah besar PDP. Rumah besar PDP, warna merah gitu ya. Oke, Pak Panda, kalau tadi Mas Hadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya ada gaya bahasa Jokowi ketika merasa tidak setuju akan hal tertentu. Kalau Pak Panda melihatnya sama seperti itu tidak? Atau Pak Panda mungkin melihatnya pernah terjadi keregangan antara Jokowi dan juga PDIP, sehingga ada bahasa-bahasa Jokowi yang disampaikan? Enggak, begini aja. Apa realita? Terus terang aja juga Jokowi dalam permainan politik ini, dalam sepak terjangnya, dia juga sudah bisa membaca lebih mudah. Katakanlah contoh, beberapa ketua-ketua partai yang jadi menteri, yang sebelumnya bersikap oposan, begitu dikasih jabatan menteri, eh gampang ditaklukan. Gampang diatur gitu loh. Itu yang terjadi dalam hatinya Jokowi. Oh gampang juga rupanya mengendalikan orang-orang ini. Kukasih aja dia jabatan menteri. Itu ini satu realita gitu loh, yang gak bisa dibantah oleh siapapun. Nah itu dinikmati Jokowi. Itu jadi kembali lagi ke pertanyaanmu tadi, bahwa dari sepak terjang Jokowi terus terang menurut pendapatku banyak yang harus dipelajari, banyak harus dicoba dimengerti. Dan kemudian banyak lagi yang tersesat. Misalnya, ya kalau dikatakan petugas partai, langsung ditafsirkan aneh-aneh, dipikirkan petugas parkir. Padahal untuk partai, itu satu kehormatan. Saya 8 tahun memimpin BDI Perjuangan di Sumatera Utara, saya petugas partai, kebanggaan. Tapi karena orang yang gak pernah berpartai, tidak menjadari partai, dianggap lah itu seperti petugas parkir. Jadi kasihan juga, pemahaman yang dangkal gitu-gitu loh. Baik, jadi artinya memang dinamika politiknya masih begitu terasa, tapi bahasa-bahasa yang bisa disimpulkan saat ini adalah, bagaimana Jokowi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, sampai saat ini, seperti itu ya? Bukan mendukung aja, memberikan inspirasi, dorongan, ya kan? Memberikan contoh, memberikan ini untuk kemajuan Ganjar gitu loh. Maka itu, saya makin tambah yakin memang Ganjar yang jadi Presiden. Baik, tetap kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.